5 Contoh Perilaku Merusak Alam Halo teman-teman, alam yang ada di sekitar kita memiliki peran penting dalam kehidupan seluruh makhluk hidup. Jika alam rusak, maka akan berdampak pada terganggunya tumbuhan untuk tumbuh dan rusaknya rumah bagi para hewan. Ada beberapa contoh perilaku yang dapat merusak alam. Yuk kita cari tahu bersama. 5 Contoh Perilaku Merusak Alam 1. Membuang Sampah Sembarangan Membuang sampah sembarangan bukan hanya membuat lingkungan sekitar tempat tinggal kita jadi berantakan. Ada banyak dampak lain dari sampah yang berserakan, seperti munculnya banyak penyakit. Sampah yang menumpuk akan menjadi tempat sempurna untuk bakteri, kuman, hingga virus muncul dan menyebar ke manusia. Selain itu, sampah juga bisa merusak struktur tanah hingga membuatnya tidak subur dan tumbuhan sulit tumbuh. Sampah juga bisa menjadi penyebab bencana alam seperti banjir, karena sampah bisa menutupi saluran air dan membuat air sulit meresap ke tanah. Terima kasih karena selalu jadi teman setiap bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. 2. Penggunaan Plastik Menggunakan barang berbahan plastik juga bisa merusak lingkungan terlebih plastik sekali pakai. Plastik adalah bahan yang sulit untuk diurai alam sehingga bisa menumpuk dan menjadi sampah yang buruk bagi lingkungan. Kita perlu mengurangi penggunaan plastik yang tidak perlu teman-teman. Penggunaan plastik yang berlebihan bisa merugikan manusia secara tidak langsung dan cukup berbahaya. 3. Penebangan Liar Taukah teman-teman, penembangan hutan secara liar bisa berdampak buruk pada alam dan semua makhluk hidup. Berkurangnya jumlah pohon akan menyebabkan pemanasan global cepat terjadi. Pemanasan global akan membuat suhu di bumi menjadi lebih panas, penyakit bermunculan, hingga iklim terganggu. Bahkan penembangan liar juga membuat banyak hewan kehilangan tempat tinggal dan hutan menjadi tandus. Kondisi itu bisa menyebabkan terjadinya bencana seperti tanah longsor. 4. Boros Bahan Bakar Penggunaan bahan bakar kendaraan berlebihan ternyata juga termasuk perbuatan merusak alam loh. Bahan bakar yang sekarang ini kita gunakan merupakan bahan bakar yang berasal dari sumber fosil. Jenis bahan bakar ini akan menghasilkan polusi udara saat digunakan. Selain itu, penggunaan berlebihan juga berdampak pada pengambilan minyak bumi dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat. Hal ini bisa membuat cadangan minyak bumi berkurang dengan cepat dan sulit untuk diperbarui. 5. Pembakaran Hutan Pembakaran hutan juga merupakan perbuatan yang merusak alam. Banyak orang biasanya melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian, namun cara itu justru bisa menyebabkan kebakaran menyeluruh pada hutan. Pembakaran hutan bisa menyebabkan pohon-pohon berkurang, polusi udara yang mengganggu kesehatan, hingga banyak hewan yang menjadi korban. Tentu saja pembakaran hutan juga melanggar peraturan dan sangat merugikan banyak orang. Nah itulah beberapa perilaku yang dapat merusak alam. Jadi mulai sekarang, kita harus menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak boros bahan bakar, hingga mengurangi penggunaan barang berbahan plastik. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo.id. Terima kasih telah menonton!